Shalom kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Tentuh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terpujilah namamu Kristus, engkau sudah memperhatikan, engkau sudah memelihara dan memberkati kami semua sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu pada pagi hari ini kami berdiri di hadapanmu. Kami rindu untuk merenungkan akan kebenaran firmanmu. Biarlah persekutuan kami pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih Tuhan yang berbahagia, kembali pada pagi hari yang cerah ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Indahnya hidup dekat dengan Tuhan. Untuk itu mari kita dengarkan firman Tuhan dari Masmur 65 ayat yang kelima berbunyi sebagai berikut. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baikmu yang kudus. Kekasih Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, seharusnya kita merasa bangga. Seharusnya kita merasa berbahagia. Sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, Maka kita harus selalu tunduk terhadap perintah daripada Tuhan. Nah sekarang kita semua yang mengaku sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Apakah kita merasakan hidup yang indah bersama dengan Tuhan? Mungkin sebagian orang ada yang mengatakan saya sungguh-sungguh merasakan suatu kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bagaimana indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Padahal keadaan hidup saya saat sekarang ini ya biasa-biasa seperti ini. Untuk itu marilah kita belajar lebih dalam lagi dari kebenaran perman Tuhan yang baru saja kita baca dan dengar bersama-sama. Nah disini pemasmur mengakui betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Walaupun pemasmur ini juga mengalami berbagai macam persoalan di dalam kehidupannya. Ada hal-hal yang menyenangkan dalam hidupnya tetapi ada hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Tetapi pemasmur masih mengakui betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan itu. Nah kemudian juga dalam kehidupan pemasmur juga mengalami kekurangan. Tetapi pada saat pemasmur memalami kekurangan dalam hidupnya. Dia masih bisa mengatakan betapa indah hidup bersama dengan Tuhan. Karena pada saat dia mengalami kekurangan Tuhan selalu hadir tepat pada waktunya memberikan berkat kepada pemasmur. Oleh karena itu kekasih Tuhan marilah kita selalu ingat kepada Tuhan di dalam segala hal kehidupan yang kita alami. Baik di dalam suka maupun duka. Indahnya hidup bersama Tuhan itu bukan hanya kalau kita mengalami berkat yang berkelimpahan. Ternyata pemasmur mengakui di dalam hidup yang serba pas-pasan. Di dalam hidup yang kekurangan. Ternyata dia bisa meragakan suatu indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu mari saat sekarang ini kita rasakan kasihnya di dalam hidup kita sekarang ini. Walaupun kita seringkali mengalami berbagai macam cobaan. Pada saat sekarang ini kita mengalami berbagai macam kesulitan. Baik itu kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam sakit penyakit dan lain sebagainya. Sebagai orang yang mengaku dekat dengan Tuhan seharusnya dalam situasi yang seperti itu harus bisa merasakan bagaimana indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Saya sebagai pribadi merasakan betapa indahnya hidup saya bersama Tuhan. Tuhan selalu mencukupi, Tuhan selalu menolong di dalam kesusahan, penderitaan yang saya alami dalam hidup ini. Saya percaya kekasih Tuhan juga akan mengalami hal yang sama dan kekasih Tuhan juga merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu rasakan dan saksikanlah keindahan hidup bersama Tuhan itu kepada orang lain. Supaya orang lain mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan merasakan seperti apa yang kita rasakan saat ini. Kekasih Tuhan inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu menyerahkan hidup ini. Biarlah kuasa Tuhan Yesus akan terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Amin.